Racun Kaisar racun benar-benar mengerikan. Dengan kultifasiku saat ini, meskipun aku tidak dapat melepaskan kekuatan leluhur 10.000 racun, bahkan Kaisar Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno tidak dapat menahannya. Aku khawatir bahkan Kaisar Abadi Kuno pun takut. Leluhur 10.000 racun benar-benar sombong. Namun, lebih baik tidak menggunakannya di masa mendatang. Itu terlalu kejam. Tentu saja, jika saya bertemu dengan orang-orang yang sangat kejam itu, saya dapat mencobanya. Jika ada kesempatan, aku bisa membiarkan Ye Hongyun mencobanya. Jika musuhnya tidak terlalu kuat, Feng Wuchen tidak akan menggunakan leluhur 10.000 racun. Itu memang terlalu ganas. Feng Wuchen tidak pernah suka menggunakan racun, tetapi dia tidak punya pilihan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menghisap cincin penyimpanan milik Raja Abadi Kuno. Ye Hongyun, terima kasih telah mengirimiku harta karun. Ada begitu banyak cincin penyimpanan. Aku harap ada banyak harta karun. Feng Wuchen tersenyum dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Pemilik tokomu, mari kita lanjutkan. Feng Wuchen tersenyum dan naik ke lantai 3 seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Restoran tetap beroperasi dan para petani di luar bergegas masuk. Tadi aku mendengar teriakan yang mengerikan. Kenapa mereka menghilang? Jangan bilang semua Raja Abadi Kuno sudah mati. Mengapa saya merasa bahwa semua yang terjadi pada restoran Feng ada hubungannya dengan Feng Wuchen itu? Anak itu tidak mungkin membuat onar, kan? Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Siapa yang tidak tahu bahwa restoran Feng mendapat dukungan dari Istana Penguasa Mistik? Raja Abadi Kuno sedang mencari kematian dengan menimbulkan masalah. Semua orang berdiskusi. Restoran Feng kuat dan mereka melindungi pelanggan mereka. Mereka tidak takut. Restoran Feng semakin terkenal, dan mereka mendapat dukungan dari Raja Abadi Kuno. Pasukan dan kultifator biasa tidak berani memprovokasi mereka. Bahkan Raja Abadi Kuno tidak berani memprovokasi mereka. Di balkon lantai tiga, Feng Wuchen menuangkan secangkir anggur dan meminumnya dalam satu teguk. Jian Chou, apakah kamu baru saja mendengarnya? Feng Wuchen bertanya. Aku mendengarnya. Suara Jian Chou terdengar sedih. Ketika Jian Chou mendengar berita pernikahan Ye Hong Yun dan Liu Siner sebulan kemudian, dia tertegun cukup lama. Rasa sakit hati yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Jelas, dia masih belum bisa menerimanya. Tentu saja, Jian Chou sudah benar-benar menyerah. Sakit hatinya hanya karena dia mengingat kenangan indah masa lalu. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berencana untuk pergi? Saya khawatir ini bukan urusan saya. Jika Istana Abadi Penerangan Langit mengirimkan undangan, bukan hanya saya, bahkan penguasa istana dan para tetua harus pergi. Kecuali jika olah kerajaan mistik tidak ingin ada lagi. Ye Hong Yun itu adalah seorang munafik yang kejam. Jian Chou menyampaikan suaranya dengan tidak berdaya. Itu benar. Istana penguasa mistik tidak mampu menyinggung Istana Abadi Cahaya Surgawi. Feng Wuchen tersenyum. Tidak masalah. Pokoknya, aku sudah menyerah. Ye Hong Yun hanya ingin mempermalukanku. Aku akan membiarkannya bahagia untuk saat ini. Saat aku melampauinya, aku pasti akan membalas budi sepuluh kali lipat. Aku pasti akan membuat Ye Hong Yun menyesalinya. Jian Chou menyampaikan suaranya. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan. Kalau begitu, berlatilah keras untuk berkultivasi. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Tuan rumah, Ye Hong Yun ingin membunuhmu. Setelah gagal kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lain kali, dia mungkin akan mengirim ahli yang lebih kuat. Apakah kamu tidak khawatir? Jian Chou mengirimkan suaranya. Kita bicarakan nanti kalau dia datang. Feng Wuchen tidak setuju. Benar, bagaimana dengan Yang Yue San? Apakah ada pergerakan dari Istana Abadi Angin Ilahi? Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Istana Abadi Angin Ilahi telah kehilangan seluruh mukanya. Bagaimana mungkin tidak ada pergerakan? Mereka telah mengirim orang untuk mematamatai Mystic Royal Hall dan bahkan memaksa Palace Lord untuk memberi mereka penjelasan yang memuaskan. Jian Chou menyampaikan suaranya. Apa yang dikatakan Tuan Istana? Feng Wuchen bertanya. Penguasa Istana sama sekali tidak peduli dengan Istana Abadi Angin Ilahi. Jika Istana Abadi Angin Ilahi berani memulai perang, penguasa rumah dapat memurnikan racun untukku. Aku akan memastikan mereka tidak akan dapat kembali. Jian Chou menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Kita bicarakan nanti. Kalian berkultifasilah dengan baik dan perkuat jiwa naga kalian dengan cepat. Dalam beberapa hari, aku akan menyediakan beberapa sumber daya kultifasi yang cocok bagi Raja Abadi Kuno untuk meningkatkan kultifasi mereka. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Saat Feng Wuchen hendak kembali ke kamarnya, dia tidak sengaja melihat sosok yang dikenalnya. Bing Wu, Juner, mengapa mereka ada di kota V-Restorem? Feng Wuchen melihat dua sosok cantik di jalan. Mereka adalah Bing Wu dan Juner. Feng Wuchen, Bing Wu dan Juner juga melihat Feng Wuchen. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Balkon di lantai tiga restoran Win sangat menarik perhatian. Siapapun yang lewat pasti akan melihatnya. Dan sekilas pandang, mereka benar-benar melihat seseorang yang familiar. Bing Wu, ayo, cepat kemari. Feng Wuchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Bing Wu dan Juner adalah teman pertama Feng Wuchen setelah naik ke dunia abadi kuno. Mereka meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Feng Wuchen sebenarnya ada di restoran angin. Juner, ayo cepat naik. Bing Wu sangat senang. Dia segera bergegas ke restoran bersama Juner dan langsung menuju ke lantai tiga. Bing Wu, Juner, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Apakah kalian juga datang ke sini untuk delapan atribut? Melihat senyum bahagia di wajah kedua gadis itu, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ya, ku dengar delapan atribut itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Aku selalu penasaran, jadi aku menyempatkan diri untuk datang dan melihatnya. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Bing Wu berkata sambil tersenyum senang. Feng Wuchen, apakah kamu berada di kota badai api selama ini? Tanya Juner. Feng Wuchen menuangkan anggur dan mengangguk sambil tersenyum, setelah meninggalkan istana abadi angin salju, aku datang ke kota badai api dan tinggal di restoran angin. Anggur delapan atribut ini hanya berguna bagi Dewa Suan dan Jendral Dewa Kuno. Tidak banyak membantu bagi Raja Dewa Kuno. Bagaimana itu? Apakah masalah Han Yekong dan Bing Suang sudah terselesaikan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Bing Wu tersenyum gembira, ya, sudah diselesaikan. Han Yekong sudah meninggal, Bing Suang dipenjara di istana abadi angin salju, dan istana abadi darah merah sudah menyerah. Meskipun itu bukan penyerahan yang tulus, mereka tidak berani melakukan apapun. Ini semua berkat bantuanmu. Baguslah kalau sudah terselesaikan. Ayo, coba delapan atribut itu. Semuanya adalah atribut S, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Bing Wu dan Juner segera menyesapnya. Saat delapan atribut memasuki tenggorokan mereka, mereka bisa merasakan arus hangat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Setelah merasakannya dengan saksama, mereka bisa merasakan bahwa kultivasi mereka sedikit meningkat. Itu memang bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Ini terlalu ajaib. Siapa yang membuat anggur ini? Sungguh ajaib. Tidak heran jika menyebar ke seluruh alam jiwa abadi. Kata Bing Wu dengan heran. Aku tidak percaya. Jika alam Raja Abadi Kuno dapat meningkat, bukankah peningkatannya akan lebih besar lagi bagi para Dewa Suan dan Jenderal Abadi Kuno. Tidak heran banyak orang di Win Restaurant berebut untuk membeli delapan atribut itu. Kata Juner kaget. Sayang sekali, tempat ini tidak cocok untuk Raja Abadi Kuno untuk berkultivasi. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menerobos ke Raja Abadi Kuno. Bing Wu berkata dengan sedikit kekecewaan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika delapan atribut itu cocok untuk dikultivasikan oleh Raja Abadi Kuno, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Restoran Angin hanya ingin mendapatkan batu sumber roh. Sekarang, delapan atribut itu sudah lebih dari cukup. Itu benar. Bing Wu mengangguk. Gadis Bao, akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan lari. Pada saat ini, terdengar suara geraman marah. 2932 Tidak bagus. Kakak Bing Wu, mereka ada di sini. Mendengar raungan arogan itu, wajah Juner berubah drastis. Energi atribut S telah menutupi aura kita. Mereka masih bisa mengejar. Bing Wu sedikit gugup. Apa yang salah? Apakah Anda dalam masalah? Siapa mereka? Feng Wu Chen bertanya sambil melihat ketujuh pria di bawah. Ketujuh pria itu tidak lemah. Pemimpinnya adalah seorang penguasa Abadi Kuno Bintang Dua Sementara yang lainnya adalah Raja Abadi Kuno. Bing Wu buru-buru berkata, kami tidak tahu dari mana mereka datang. Dalam perjalanan ke sini, kami bertemu mereka. Ketika mereka melihat bahwa kami hanya berdua, mereka menjadi bernafsu dan ingin menangkap kami. Untungnya, teknik gerakan istana Abadi Angin Salju sangat kuat. Kalau tidak, kami pasti sudah ditangkap oleh mereka. Kecantikan Bing Wu sudah cukup untuk membuat banyak pria rela berubah menjadi binatang buas dan menerkamnya. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang jahat seperti itu pergi? Aku tidak menyangka akan ada saat di mana kalian akan ditangkap. Feng Wu Chen tidak dapat menahan tawa. Saat itu, Feng Wu Chen ditangkap dan dijual ke lembah salju angin. Siapa yang mengira Bing Wu dan Jun, R akan mengalami hari seperti itu. Kau masih bisa tertawa. Mereka sangat kuat. Jun, R berkata dengan tidak senang sambil menatap Feng Wu Chen. Aku tidak akan tertawa. Feng Wu Chen tertawa. Dia hanya mengatakan itu, tetapi senyum di wajahnya tidak hilang. Feng Wu Chen, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada pintu belakang Win Restoran? Ayo cepat pergi. Bing Wu bertanya dengan cemas, wajahnya pucat. Jangan khawatir, restoran angin benar-benar aman. Aku jamin para tamu tidak akan berada dalam bahaya. Jika mereka membuat masalah di restoran angin, mereka pasti akan diusir. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak khawatir. Apakah rumor itu benar? Tanya Bing Wu. Apakah kekuatan dibalik restoran angin benar-benar istana Kaisar Misterius? Kami mendengarnya dalam perjalanan ke sini. Jun Er bertanya. Itu hanya kabar angin. Aku juga tidak yakin. Namun, Win Restoran melindungi keselamatan tamunya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar jawaban Feng Wu Chen, Bing Wu dan Jun Er merasa lega. Tidak lama kemudian, ketujuh pria itu tiba di lantai tiga. Mereka tidak bisa lari, kan? Tangkap mereka berdua dan bawa kembali. Pemimpin itu berteriak dingin. Dia melotot ke arah Feng Wu Chen dan mengancam. Nak, jika kamu ingin hidup, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Oh, menghancurkan kepalaku dengan satu pukulan. Feng Wu Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum tenang dan berkata, Yang mulia sangat kuat. Saya mengagumi Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, bawa dia pergi secepatnya. Saya tidak akan ikut campur. Huff. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Bawa dia pergi. Pria kekar itu mendengus dingin. Berani sekali kau bersikap sombong di siang bolong. Dasar binatang buas. Jun, Erta kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan marah. Seorang lelaki mencibir sambil mengejek. Cantik sekali. Kau tak akan mengatakan itu dalam waktu dekat. Tepat saat kedua pria itu hendak membawanya pergi. Seorang pelayan datang. Siapakah kalian bertujuh? Apakah kamu tidak tahu peraturan restoran Feng? Tanya pelayan itu dengan dingin. Enyahlah. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Teriak pemimpin itu dengan marah. Dia mengangkat tinjunya yang seukuran pot tanah liat dan mengancam. Pemilik toko, ada seseorang yang datang ke restoran angin kita untuk membuat masalah. Pelayan itu langsung berteriak. Oh, siapakah yang begitu berani hingga berani membuat masalah di restoran Feng? Apakah mereka tidak tahu kekuatan restoran Feng? Siapa mereka? Apakah mereka tidak pernah mendengar tentang peraturan restoran Feng? Oh, menimbulkan masalah di restoran Feng. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Di restoran itu, banyak petani memandang pada saat yang sama. Kakak, sepertinya ada yang tidak beres. Seorang pria berkata dengan panik saat merasakan tatapan orang-orang di restoran. Mengapa mereka melihat kita? Apa aturan restoran ini? Pria lain berkeringat dingin. Apa yang Anda takutkan? Mereka hanya sekelompok sampah. Pemimpin pria kekar itu juga menyadarinya. Namun, sebagai dewa abadi kuno bintang dua, dia sama sekali tidak takut. Di restoran itu, pada dasarnya ada dewa suan dan jenderal dewa kuno. Hanya ada sedikit raja dewa kuno, apalagi kultifator yang kuat. Apa yang kamu lihat? Jika ada yang terus melihat, akan kuhancurkan kepalanya. Pemimpin orang-orang kekar itu berkata dengan kasar dengan ekspresi ganas di wajahnya. Namun, para siuze dari restoran Feng tidak takut dengan kekasaran dan ancaman pria besar itu. Sebaliknya, mereka semua memasang wajah sombong. Huff, beraninya kau membuat masalah di restoran Feng. Penjaga, tutup pintu, lepaskan anjing-anjing itu, teriak manajermu dengan marah. Tatapannya yang ganas menyapu dari lantai pertama ke lantai tiga. Melepaskan anjing-anjing itu, Feng Wuchen hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Dia berkata dengan heran, apakah manajermu punya anjing? Manajermu, kami tidak punya anjing di restoran kami. Seorang pelayan berkata dengan cepat. Tidak, lepaskan anjing-anjing itu. Manajermu berteriak dengan marah, usir para pembuat onar itu. Huff, aku akan melihat siapa yang berani mencampuri urusanku. Jika kau ingin mati, silakan saja. Aku akan menghancurkan kalian semua dengan satu pukulan. Pemimpin pria kekar itu sama sekali tidak takut. Kekuatan tirani dari Dewa Abadi Kuno Bintang II menyebar. Feng Wuchen tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata pria kekar itu. Anak nakal bau, apa yang kau tertawakan? Apakah kau percaya bahwa aku akan menghancurkan kepalamu? Pemimpin itu berbalik dan dengan marah menegur Feng Wuchen. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Aku hanya mengagumi kekuatan dan kewibawaanmu. Kaka, anak ini punya lidah yang licin. Dia pasti pandai sekali menyanjung. Mengapa kita tidak mengangkatnya sebagai perwira militer kita? Dia bisa menyanjung Big Brother setiap hari dan memamerkan kekuatan dan dominasi Big Brother. Seorang pria berwajah banci menyarankan, Mem, itu masuk akal. Pemimpin itu mengangguk. Hah. Mendengar ini, Bing Wu tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu di sini untuk menangkap orang atau kamu terpikat padaku? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Anak nakal yang bau. Kita dapat menangkap siapapun yang kita inginkan. Jika kau berani melawan, aku akan meninjumu. Pemimpin itu berteriak dengan marah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Feng Wuchen telah menyelesaikan kalimatnya. Hancurkan kepalaku. Feng Wuchen, Bing Wu, dan Jun, R. berkata serempak. Huff. Baguslah kamu tahu. Pemimpin itu mencibir dengan bangga. Dia menatap orang-orang di restoran dan berteriak dengan marah. Aku akan membawa mereka bertiga pergi hari ini. Siapapun yang punya nyali, keluar dan coba hentikan aku. Aku akan hancurkan kepalanya dengan pukulan. Oh. Sungguh kata-kata yang hebat. Seorang dewa abadi kuno bintang dua berani membuat masalah di restoran Feng. Mengapa kamu tidak mencari tahu tentang kekuatan restoran Feng? Suara dingin Jian Chou tiba-tiba terdengar. Jian Chou. Jian Chou ada di sini. Murid tertua istana kerajaan mistik, Jian Chou. Ketujuh dari mereka akan menderita. Mereka hanyalah dewa abadi kuno bintang dua. Mereka bukan tandingan Jian Chou. Mendengar suara Jian Chou, orang-orang di restoran langsung bersemangat dan gembira. Siapa di sana? Keluarlah. Pemimpin itu berteriak dengan marah, dan aura keagungan pun meletus. Di halaman restoran, gumpalan ki abadi muncul dan mengembun menjadi suatu sosok. Itu Jian Chou. Raja abadi kuno bintang empat. Bing Wu dan Jun, R terkejut. Mereka tidak menyangka restoran angin-angin memiliki ahli seperti itu. Feng Wu Chen, apakah dia Jian Chou yang mengalahkan murid tertua istana abadi angin ilahi dan murid tertua istana kaisar mistik? Jun, R bertanya dengan cepat. Iya, Feng Wu Chen mengangguk. Raja abadi kuno bintang empat mengalahkan raja abadi kuno bintang enam dengan satu pedang. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bing Wu mengamati Jian Chou dengan kaget. Benar saja, banyak orang melihat pertempuran itu. Feng Wu Chen terkekeh. Anak ini sebenarnya adalah raja abadi kuno bintang empat. Restoran macam apa ini? Mengapa ada raja abadi kuno bintang empat di sini? Seorang raja abadi kuno benar-benar membuka restoran. Merasakan aura tirani Jian Chou, pria kekar itu panik. Tidak, aku tidak boleh kehilangan momentumku. Pria kekar itu mengeraskan hatinya. Kamu bajingan, beritahu saya nama anda. Pria kekar itu melotot ke arah Jian Chou dan berteriak, memperlihatkan kekuatannya yang mendominasi. Jian Chou hampir terjatuh. Banyak petani di restoran itu yang menyemburkan anggur saat mereka melihat lelaki kekar itu seperti dia orang idiot. Haha, Feng Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Penasihat militer, apa yang kau tertawakan? Tanya si Ban Chi, jelas-jelas tidak senang. Penasihat militer, kapan Feng Wu Chen setuju? Mungkinkah dia bertindak lebih dulu dan melapor kemudian? Tidak ada, penasihat militer ini baru saja melihat bahwa kakak semakin mendominasi. Feng Wu Chen tertawa. Bing Wu dan Jun, R menutup mulut mereka dan terkekeh. Begitu banyak orang di restoran itu meneriakkan namaku. Apakah kau tidak mendengarnya? Jian Chou menatap pria kekar itu dengan tercengang. Apakah lelaki kekar ini idiot? Eh, siapa namamu? Pria kekar itu awalnya tertegun, lalu bertanya dengan bodoh. Garis-garis hitam muncul di wajah Jian Chou, dan dia hampir menjadi gila karena marah. Haha, Feng Wu Chen tertawa lagi. Karena kau ini orang bodoh, pergilah kau, kata Jian Chou dengan marah dan wajah muram. Anak nakal, siapa yang kau sebut bodoh? Wajah lelaki kekar itu menjadi muram, dan dia berteriak dengan marah, jangan pikir aku takut padamu hanya karena kau adalah dewa langit kuno bintang 4. Jian Chou membuat gerakan mencengkeram di udara dan artefak abadi kuno kelas 5 muncul. Aura yang lebih kuat meledak, menyebabkan semua orang di restoran merasa takut. Artefak abadi kuno kelas 5. Ekspresi ketujuh pria itu berubah drastis. Pedang abadi kuno menunjuk ke arah pria kekar itu. Jian Chou berkata dengan dingin, kalau begitu, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan kalian. Aku biasanya suka melihat darah saat menyerang. Kaka, auranya sangat menakutkan. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kau mengalahkannya? Sisi bertanya dengan panik. Kaka, cepat pukul kepalanya. Feng Wu Chen mengejek, seakan ingin melihat dunia dalam kekacauan. Bing Wu dan Jun, R tidak bisa berhenti terkikik. Penasihat militer, diam kau, tegur si banci. Kaka laki-laki, mengenakan biaya, penggal kepalanya, teriak kelima orang lainnya serempak. Pria kekar itu sudah dikekang oleh aura tirani Jian Chou. Punggungnya basah oleh keringat dingin, tetapi dia masih mempertahankan sikap tenangnya. Berdengung. Kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul, menyebabkan restoran sedikit bergetar. Gelombang udara tirani menyapu. Pria kekar itu segera menangkupkan kedua telapak tangannya, seolah-olah dia benar-benar ingin beradu tinju dengan Jian Chou. Jian Chou memegang pedang abadi kuno di tangannya, auranya agung. Kemudian, dia melangkah maju dengan aura yang luar biasa. Desir. Tubuh Jian Chou tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Kecepatannya sangat mengejutkan. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan pria kekar itu dan menusuk pedang abadi kuno tanpa ampun. Celepuk. Sebelum pedang itu tiba, lelaki kekar itu begitu ketakutan hingga ia langsung berlutut sambil menjatuhkan diri. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak membuat masalah di restoran angin. Aku seharusnya tidak mengatakan bahwa aku akan menembak kepalamu. Pria kekar itu panik. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berlutut. Enam orang lainnya juga berlutut. Perbuatan pria kekar itu kembali membuat penghuni restoran itu menyemburkan anggur mereka. Bagaimana jika aku meledakkan kepalamu? Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka pria kekar itu akan langsung mengaku kalah. Lelaki kekar yang berlutut dan memohon itu sungguh berbeda dengan orang yang sombong dan angkuh sebelumnya. Huff, bukankah kamu tadi bersikap mendominasi? Bukankah kau bilang kalau ada orang yang berani menghalangi jalanmu, kau akan tembak kepalanya? Mengapa kalian berlutut ketakutan sekarang? Jian Chou mencibir dan menatap ketujuh pria kekar itu dengan nada mengejek. Kakak, ini salah paham, salah paham. Beraninya aku memenggal kepalamu. Tolong bermurah hati dan jangan ganggu kami. Tidak akan ada lagi. Kami akan segera pergi. Pria kekar itu panik dan tertawa. Penasihat militer, apa yang anda tunggu? Kita tidak bisa mengalahkannya. Kenapa kamu tidak berlutut? Si banci menatap Feng Wuchen dengan ekspresi kecewa. Feng Wuchen, aku memanggilmu. Jika kamu tidak berlutut, aku khawatir kita semua akan diusir. Jun, R. menggoda. Feng Wuchen memutar matanya. Kenapa kamu tidak pergi? Jian Chou menghardik dengan marah. Cepat pergi. Cepatlah pergi. Ketujuh orang itu panik dan berlari ke bawah. Penasihat militer, lari. Si banci berbalik dan berteriak. Dia berlari menuruni tangga dengan panik. Feng Wuchen terdiam. Haha, semua orang di restoran itu tertawa. Untuk merayakan Feng Wuchen menjadi penasihat militer, mari kita minum. He he, Jun, R. tertawa. Benar? Feng Wuchen, Bukankah kamu mengatakan kamu punya istri? Mengapa aku tidak melihatnya? Tanya Bing Wu. Dia tidak ada di sisiku. Aku juga merindukannya. Feng Wuchen mendesah. Dia benar-benar punya istri. Bing Wu merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Setelah mereka bertuju berlari keluar dari restoran, sosok Jian Chou menghilang. Bagaimana restoran Feng ini mempunyai dukungan yang begitu kuat? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang restoran yang dikelola oleh pedang abadi kuno. Setelah keluar dari restoran, pria kekar itu kembali bersikap arogan. Sungguh malang kedua wanita cantik itu. Tidak mudah bagi mereka untuk mengejar, tetapi Jian Chou menghancurkannya. Seorang pria menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kaka, penasihat militer tidak ikut turun bersama kita. Dia masih di atas. Si banci berkata cepat. Feng Wuchen melambaikan tangannya pada si banci. Penasihat militer pantatku. Tidakkah kau lihat dia sedang menggoda wanitaku? Jika kau memanggilku penasihat militer lagi, aku akan meledakkan kepalamu. Pria kekar itu menegur dengan marah. Ketika dia berbalik dan melihat Feng Wuchen mengobrol dengan gembira dengan Bing Wu dan Juner, pria kekar itu sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Ya, ya, ya. Si banci mengangguk ketakutan. Bajingan busuk ini berani merebut wanitaku. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan memenggal kepalanya. Pria kekar itu berkata dengan garang, tampak sangat garang. Itu benar. Kami pasti akan meledakkan kepalanya. Pria lainnya menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Kaka, mereka tidak akan bisa lari. Kita akan menunggu di dekat sini dan menunggu militer. Bocah nakal itu keluar. Kita akan membunuhnya dan kemudian merebutnya. Si banci menyarankan. Ide bagus. Pria kekar itu mengangguk. Namun, tidak lama setelah ketujuh pria kekar itu pergi, Jian Chou menerima berita dari Istana Kekaisaran Mistik. Tower Master, sesuatu terjadi di Mystic Imperial Palace. Aku akan kembali dan melihatnya. Jian Chou mengirimkan suaranya dan bergegas kembali ke Mystic Imperial Palace. Istana Abadi Angin Dewa sudah bergerak. Feng Wu Chen mentransmisikan suaranya. Para ahli dari Istana Abadi Angin Ilahi telah tiba di Istana Kekaisaran Mistik. Jumlah mereka cukup banyak. Kepala Istana mengirimkan berita bahwa ada ahli dari pasukan lain. Pertempuran akan segera dimulai. Undangan dari Istana Abadi Penerangan Surga juga telah tiba. Jian Chou menyampaikan suaranya. Aku akan segera ke sana. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Istana Kekaisaran Mistik pernah membantu Feng Wu Chen sebelumnya dan Jian Chou masih menjadi salah satu anak buahnya. Feng Wu Chen tentu saja tidak akan tinggal diam dan menonton. 2.934 Istana Kerajaan Mistik Lebih dari seribu orang melayang di atas Mystic Royal Palace. Aura ganas menyebar dan menyelimuti seluruh istana. Namun, ada delapan kaisar abadi kuno, lebih dari seratus raja abadi kuno, dan sisanya adalah raja abadi kuno. Kelompok yang kuat seperti itu jelas tidak datang untuk minum teh. Mereka pasti datang dengan niat jahat. Bahkan Istana Pedang Penguasa Agung ada di sini. Sepertinya Fang Hongsheng akan memusnahkan kita hari ini. Tetua Agung Duan Cheng An berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Hongsheng sungguh-sungguh ingin mengundang Istana Pedang Penguasa Agung untuk Yang Yue San. Tetua kedua Lei Gao Han berkata dengan dingin. Wajah Wu Feng tampak serius. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ribuan murid Mistik Royal Palace dipenuhi rasa takut dan khawatir. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Jika hanya Istana Abadi Angin Ilahi, mereka tidak akan takut. Namun, dengan keterlibatan Istana Pedang Penguasa Agung, Istana Kerajaan Mistik tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Posisi Istana Pedang Penguasa Agung di dunia jiwa abadi adalah yang kedua setelah Kaisar Abadi Kuno. Istana Pedang Penguasa Agung telah mengirim banyak ahli kali ini. Wu Feng, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku sudah mengirim orang ke sini berkali-kali, tetapi Istana Kerajaan Mistik tidak menanggapi dan mengabaikan Istana Abadi Angin Ilahi. Jika kamu menyerahkan Jian Chou dan Restoran Angin hari ini, aku akan pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Fang Hongsheng berkata dengan dingin sambil menatap Wu Feng. Dendam antara Win In dan tiga klan besar kota Win Fire adalah sesuatu yang secara pribadi diintervensi oleh Yang Yue San. Dia terluka parah oleh Jian Chou karena kekuatannya yang rendah. Penguasa Istana ini tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Yang Yue San adalah penguasa abadi kuno bintang enam. Jika Jian Chou bukan tandingannya, dia mungkin sudah mati di tangan Yang Yue San. Jian Chou sudah cukup mempermalukan Istana Abadi Angin Ilahimu dengan tidak membunuhnya. Wu Feng berbicara dengan mendominasi, dia pasti tidak akan menyerah hanya karena pihak lain kuat. Fang Hongsheng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, karena kau telah melukai murid Istana Abadi Angin Ilahiku, kau harus memberi kami penjelasan. Memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika. Lei Gao Han mencibir. Fang Hongsheng, tanpa Istana Pedang Penguasa Agung, apakah kau berani mengatakan hal itu? Kata Wu Feng dingin. Wu Feng menatap orang-orang dari Istana Pedang Kekaisaran Agung dan melanjutkan, Kepala Istana Kekaisaran, Allah Penguasa Mistik tidak pernah memiliki permusuhan dengan Istana Pedang Kekaisaran Agung. Kenapa? Apakah menurutmu kami lemah? Tuan Istana Istana, kata Tuan Istana Istana Istana, Pu, Pu Liang Fei. Teman. Duan Chengan berkata dengan dingin, sejauh yang diketahui orang tua ini, Istana Pedang Penguasa Agung dan Istana Abadi Angin Dewa tidak memiliki banyak hubungan. Mereka tidak bisa dianggap teman, kan? Karena kita berteman, ya sudahlah. Pu Liang Fei tersenyum tipis. Hentikan omong kosongmu. Serahkan restoran Harmonious Win milik Jian Chou. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran Istana Kerajaan Mistis. Kata Fang Hongsheng dingin. Sekalipun Aula Kaisar Mistik hancur, kita tidak akan pernah menyerah. Fang Hongsheng, apakah menurutmu menghancurkan Aula Kaisar Mistik akan mengubah segalanya? Istana Abadi Angin Ilahi masih menjadi bahan tertawaan dunia jiwa abadi, kata Wu Feng dingin. Wajah Fang Hongsheng berkedut. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Istana, Anda dapat bertindak sekarang. Saya serahkan Wu Feng kepada Anda. Tidak masalah, tapi jangan lupa janjimu. Pu Liang Fei tersenyum. Aura mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno Bintang Tujuh meletus, menyebabkan hati semua orang bergetar. Pu Liang Fei jauh lebih kuat dari Wu Feng. Mengambil tindakan. Jangan biarkan satu pun hidup. Fang Hongsheng meraung. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Berdengung. Begitu Fang Hongsheng mengatakan itu, ribuan kultifator mengaktifkan kekuatan mereka. Ruang dalam radius beberapa ratus kaki mulai bergetar hebat. Pengikut alam Raja Abadi Kuno dan di atasnya, ambil tindakan. Wu Feng berteriak. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno Bintang V meledak. Dia bahkan mengeluarkan artefak Abadi Kuno kelas 4. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Di antara murid-murid Istana Kaisar kegelapan, hanya ada sekitar 200 orang yang berada di atas alam Raja Abadi Kuno. Tetapi tidak ada jalan keluar sekarang. Ayo bertarung sampai mati. Kamu bertindak terlalu jauh. Apakah menurutmu kami takut mati? Serang aku jika kau ingin bertarung. Jika kau takut, berarti kau bukan murid Istana Kaisar kegelapan. Para pengikut Istana Kaisar kegelapan meraung dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka tampak seperti siap mati. Bertarung sampai mati bersama kami. Apakah jumlah kalian hanya sedikit? Kalian tidak cukup untuk membuat kami membunuh sesuka hati. Hanya enam murid dari alam Kaisar Abadi Kuno. Itu tidak cukup. Ada banyak murid Istana Kaisar kegelapan. Jika kita tidak membunuh mereka semua, itu akan membosankan. Sudah lama sejak kita memusnahkan kekuatan lain. Di antara seribu ahli, sebagian besar dari mereka adalah murid Istana Pedang Penguasa Agung. Kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada murid Istana Kaisar kegelapan. Penguasa Istana Kaisar kegelapan, aku akan menjadi lawanmu. Aku tidak akan menggunakan artefak Abadi Kuno milikku. Uliang Fei tertawa bangga. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Wu Feng meraung. Dia memegang artefak Abadi Kuno kelas 4 dan terbang ke langit. Duan Cheng'an, aku akan menghadapimu. Fang Hongsheng berkata dengan dingin. Matanya berkilat jijik seolah-olah dia yakin Duan Cheng'an akan kalah. Wajah tua Duan Cheng, An sangat ganas. Dengan kekuatannya sebagai Kaisar Abadi Kuno bintang 3, dia bukan tandingan Fang Hongsheng. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang. Pertarungan akan segera dimulai. Istana Kaisar kegelapan ditakdirkan untuk menderita banyak korban dalam pertempuran ini. Darah akan mengalir seperti sungai dan mereka pasti akan hancur. Ini buruk. Pertarungan telah dimulai. Saya harus mempercepat. Siapakah Kaisar Abadi Kuno bintang 7? Mengapa dia membantu Istana Abadi Angin Ilahi untuk berhadapan dengan Istana Kaisar kegelapan? Sialan Istana Abadi Angin Ilahi. Mereka ingin menghancurkan Istana Kaisar kegelapan. Jian Chou, yang sedang bergegas kembali ke Istana Kaisar kegelapan, merasakan kekuatan yang mengerikan. Dia cemas dan wajahnya sangat muram. Jika dia tidak segera kembali, Istana Kaisar kegelapan pasti akan menderita banyak korban. Pada saat yang sama, Feng Wuchen juga sudah mulai berjalan menuju Istana Kaisar kegelapan. Karena jaraknya yang jauh, ia harus menggunakan transmisi instan dan angin bayangan hantu. Bing Wu dan Jun, R tinggal di restoran angin. Ning Tian Cheng dan anak buah jiwa naga menjaga restoran angin. Feng Wuchen tidak khawatir mereka akan berada dalam bahaya. Apa yang salah dengan teknik gerak anak itu? Kami jelas-jelas menghentikannya, tapi dia tiba-tiba menghilang. Kata Banci itu dengan wajah penuh kengerian. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Setengah hantu menghilang. Sungguh teknik gerakan yang hebat, kata seorang pria dengan ngeri. Dia menghilang dalam sekejap. Pria kekar itu juga tercengang. Awalnya, mereka ingin menunggu Feng Wuchen keluar sebelum berurusan dengan Feng Wuchen. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Feng Wuchen telah menghilang. Kakak, kedua wanita cantik itu masih ada di restoran angin. Mereka pasti akan keluar. Abaikan saja anak itu untuk saat ini, kata seorang pria dengan penuh semangat. Mem, itu masuk akal. Teruslah menjaga. Kita tidak boleh membiarkan kedua wanita cantik itu lolos. Jika anak itu kembali, aku akan memenggal kepalanya. Pria kekar itu mengangguk. Dia gembira hanya dengan memikirkannya. 2935 Ledakan, ledakan, ledakan. Ah! Dalam pertempuran hidup dan mati yang sengit, para pengikut Mystic Royal Palace terluka parah dan terbunuh. Mayat dan murid-murid yang terluka berjatuhan dari langit. Pertempuran baru dimulai kurang dari lima menit. Puluhan murid Mystic Royal Palace telah terbunuh, dan banyak dari mereka terluka parah. Enam murid dewa abadi kuno terluka parah. Wu Feng, Duan Chengan, dan para tetua serta petinggi lainnya tidak mampu melawan balik di hadapan lawan yang kuat. Mereka semua terluka parah. Istana Kerajaan Mystic hancur total dalam pertempuran itu. Murid-murid Istana Kerajaan Mystic lainnya ketakutan setengah mati. Mereka jatuh ke tanah karena putus asa dan tidak dapat berbicara. Wu Feng, apakah kamu menyesalinya? Jika Anda menyerahkan Jian Chou dan restoran Harmonious Win, Istana Kerajaan Mystic tidak akan menderita begitu banyak korban. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak setuju, kita masih bisa melakukannya, kata Fang Hongsheng Dingin. Serahkan Jian Chou, aku rasa kau tidak akan berhenti, kata Wu Feng Dingin. Duan Cheng, An menahan luka-lukanya dan berkata dengan marah, Fang Hongsheng. Jangan kira kami tidak tahu apa yang kau pikirkan. Apa kau pikir kami akan percaya omong kosongmu? Fang Hongsheng berkata dengan garang, Huff. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, Istana Kerajaan Mystic tidak akan ada lagi di alam jiwa abadi. Tuan Istana Tai, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika kau membunuhnya, Jian Chou tidak akan bisa melarikan diri. Fang Hongsheng berkata dengan tergesa-gesa. Kekuatan yang mengerikan dilepaskan dan dia ingin membunuh Duan Cheng An yang terluka parah dengan serangan telapak tangan. Duan Cheng, An, aku akan mengantarmu pergi dulu. Fang Hongsheng mencibir dan tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Hah. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyebabkan Duan Cheng An memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Tetua Agung. Raut wajah Wu Feng dan Lei Gao Han berubah. Selamatkan Tetua Agung. Teriak Wu Feng panik. Fang Hongsheng mencibir dan berkata, Bisakah kau menyelamatkannya? Luka-luka Duan Cheng An hanya akan menyebabkan dia mati perlahan. Ramuan tidak lagi efektif. Fang Hongsheng. Wu Feng meraung dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak sabar untuk menelan Fang Hongsheng hidup-hidup. Tuan Istana Kerajaan Mistik, maafkan aku. U Liang Fei tersenyum, matanya berkilat penuh niat membunuh. Berdengung. Sambil membengkokkan tangannya menjadi cakar, U Liang Fei memadatkan energi cian seukuran kepalan tangan yang memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ruang dalam radius beberapa ratus meter mulai bergetar dan bergemuruh. Tuan Istana, hati-hati. Lei Gao Han dan yang lainnya panik. Wajah Wu Feng sangat serius. Bohong jika mengatakan dia tidak panik. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, Wu Feng sama sekali tidak bisa menghalanginya. Berdengung. Wu Feng tidak akan tinggal diam dan menunggu ajal menjemputnya. Meskipun terluka parah, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kekuatannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Perlindungan asal spiritual, baju zirah penghancur bulan. Teriak Wu Feng sambil membentuk perisai energi dan mengaktifkan baju zirah pertahanannya. Mantra abadi, perisai angin liar, Wu Feng berteriak dan dengan cepat membentuk perisai angin besar. Menghadapi kekuatan Puliang Fei yang mengerikan, menghadapinya secara langsung hanya akan menyebabkan kematian. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Paling tidak, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Fang Hongsheng melirik Wu Feng dengan jijik dan mencibir, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kepala Istana Suan, aku khawatir pertahanan kecilmu tidak akan mampu menahan kekuatanku. Puliang Fei berkata sambil tersenyum. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun juga, seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 7 jauh lebih kuat daripada seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Puliang Fei berhenti. Tepat saat Puliang Fei hendak melancarkan gerakannya, raungan marah Jian Chou terdengar. Jian Chou, wajah Wu Feng, Lei Gao Han, dan yang lainnya berubah drastis. Kakak tertua telah kembali. Itu suara kakak tertua. Para murid Istana Kerajaan Suan terbangun dari keputus asaan mereka dan melihat ke arah suara itu. Jian Chou, bocah itu benar-benar ada di sini. Fang Hongsheng mencibir. Istana Kerajaan Suan sedang dalam masalah. Sebagai murid tertua, bagaimana mungkin dia bisa menjalani kehidupan yang hina? Baguslah dia ada di sini. Ini menghemat waktu kita. Si Wei Ran mencibir. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Apakah dia Jian Chou? Puliang Fei menolih tanpa ada perubahan ekspresi. Dia penasaran dengan murid jenius yang dapat mengalahkan Yang Yue San dengan satu pedang. Inikah orang yang mengalahkan Yang Yue San dengan satu pedang? Dia bisa bertarung melintasi dua bintang. Tetua tertua Istana Pedang Kekaisaran Agung, Gan Sintong, akhirnya berbicara sambil melihat ke arah Jian Chou, yang melesat dari jauh. Tetua lain dari Istana Pedang Kekaisaran Agung berkata dengan sungguh-sungguh, puncak Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Sepertinya tingkat kultifasinya telah meningkat pesat setelah ia mengalahkan Yang Yue San. Desir. Tak lama kemudian, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan kilat. Sosok itu adalah Jian Chou. Tak lama setelah Jian Chou tiba, Feng Wuchen juga terbang perlahan. Melihat situasi tragis Istana Kerajaan Suan, wajah Jian Chou tampak sangat muram. Hatinya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dua negara adikkuasa melawan satu negara adikkuasa. Bahkan Dewa Abadi Kuno Bintang 7 telah bergerak. Ini keterlaluan. Feng Wuchen melihat semuanya tanpa ekspresi, tetapi hatinya juga dipenuhi amarah. Tidak baik, aura tetua-tetua sangat lemah. Apakah sudah terlambat? Jian Chou sangat marah dan sedih. Feng Wuchen juga memperhatikan kondisi tetua-tetua dan segera terbang mendekat. Jian Chou, jika kau kembali lebih awal dan mengikuti kami dengan patuh, Istana Kerajaan Suan tidak akan berada dalam keadaan seperti ini. Fang Hongsheng mencibir. Ia dapat melihat bahwa Jian Chou sangat marah dan hampir kehilangan akal sehatnya. Jian Chou mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Fang Hongsheng seperti iblis. Jian Chou, mengapa kamu kembali? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak kembali lagi? Wu Feng berteriak pada Jian Chou. Kepala Istana, jika aku, Jian Chou, bukan seekor binatang, aku tidak akan menjalani kehidupan yang hina ini. Tanpa Istana Kerajaan Suan, aku tidak akan berada di sini hari ini. Jian Chou menggertakkan giginya dan menatap Pul Yang Fei dan Fang Hongsheng dengan mata merah. Benar sekali, seperti yang diharapkan dari murid tertua Istana Kerajaan Suan. Kau punya nyali. Fang Hongsheng mencibir. Jian Chou menatap tajam ke arah Fang Hongsheng dan berkata dengan dingin, Tentu saja aku punya nyali. Setiap murid Istana Kerajaan Suan seratus kali lebih kuat daripada murid Istana Abadi Angin Ilahi. Tidak seperti kalian semua yang tidak tahu malu. Teguran Jian Chou langsung membuat murid-murid Istana Abadi Angin Ilahi marah. Seorang murid tertua yang lemah berani menghina mereka. Melihat wajah marah Fang Hongsheng dan yang lainnya, Jian Chou berkata dengan dingin, Yang Yue San tidak bisa mengalahkanku, jadi kalian keluar. Menggunakan kekuatan kalian untuk menindas yang lemah, aku sudah memberi kalian muka dengan menyebut kalian tidak tahu malu. Dasar mulut yang galak, Apa mungkin dia marah karena wanitanya direnggut? Anak nakal ini berani menghina kepala istana dan para tetua. Dia pasti sudah lelah hidup. Apakah dia orang yang mengalahkan Raja Abadi Kuno Bintang 6, Yang Yue San? Aku dengar dia memiliki artefak abadi kuno tingkat 5. Murid-murid dari dua kekuatan besar mengamati Jian Chou. Murid tertua Istana Kerajaan Suan, Seorang Raja Abadi Kuno Bintang 4, Tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Seorang murid Raja Abadi Kuno Bintang 7 dari Istana Pedang Penguasa Agung berkata dengan nada meremehkan. 2936 Jian Chou, kau sedang mencari kematian. Fang Hongsheng menggertakan giginya karena marah. Sebagai penguasa Istana Abadi Angin Ilahi, Junior mana yang berani menghinanya seperti ini? Jian Chou sama sekali tidak takut, dia berkata dengan garang, Bukankah kamu datang ke sini untuk membunuhku? Kau ingin memberikan muka pada Istana Abadi Angin Ilahi dan juga merebut restoran angin? Benar sekali, jika kami membunuhmu dan menyerahkan restoran angin, seluruh Istana Kaisar Ilahi bisa hidup. Fang Hongsheng berkata dengan dingin, niat membunuh dinginnya tertuju pada Jian Chou. Wu Feng menggertakan giginya karena marah. Jian Chou, jangan percaya omong kosongnya. Jian Chou tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata musuhnya. Membunuhku, Jian Chou mencibir, memangnya kenapa kalau kau membunuhku? Yang Yue San akan tetap menjadi bahan tertawaan di dunia jiwa abadi, bahkan jika kamu menghancurkan Istana Kaisar Ilahi, Istana Abadi Angin Ilahi milikmu tidak akan dapat mengubah apapun. Sebaliknya, orang-orang akan menertawakanmu karena tidak tahu malu. Haha, bagus, benar sekali, Wu Feng yang terluka parah tertawa terbahak-bahak. Jian Chou, bocah nakal, kau bukan saja menjadi lebih kuat, mulutmu bahkan lebih berkuasa. Kata Lei Gao Han dengan wajah penuh kebencian. Yang Yue San akan selalu menjadi bahan tertawaan dunia jiwa abadi, Istana Abadi Angin Ilahi akan selalu menjadi bahan tertawaan dunia jiwa abadi. Beberapa murid Istana Kaisar Ilahi berteriak. Tak lama kemudian semua murid mengikuti dan bersorak, gelombang demi gelombang suara bergema. Karena mereka tidak dapat lolos dari kematian hari ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jian Chou, tetua agung tidak akan mati. Pada saat ini, suara Feng Wu Chen terdengar. Terima kasih banyak, penguasa menara. Jian Chou menyampaikan rasa terima kasihnya, hatinya merasa lega. Apa rencanamu? Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Entahlah, musuh terlalu kuat. Tower Lord, lebih baik kau tidak ikut campur. Aku sudah menduga ini akan jadi hasilnya, jadi aku tidak membiarkan orang-orang jiwa naga datang untuk mati. Teknik gerakan Tower Lord sangat menakjubkan. Jika kau bisa membawa Palace Lord dan para tetua pergi, Jian Chou akan sangat berterima kasih. Jian Chou menyampaikan suaranya. Bagaimana kalau aku bisa membantumu? Feng Wu Chen mentransmisikan suaranya dan tersenyum. Jika Tower Lord memiliki kemampuan, tentu saja aku akan membantumu. Apakah perlu mengatakannya? Namun, saya khawatir racun Hallmaster tidak akan mampu mengatasi Puliang Fei. Dia terlalu kuat. Hallmaster adalah dermawan saya. Saya tidak dapat melukai Hallmaster. Jian Chou menyampaikan pesannya. Feng Wu Chen menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi, melanjutkan merawat luka Duan Cheng An. Kata-kata Jian Chou benar-benar membuat Fang Hong Sheng marah. Niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar dengan liar. Tuan Istana, jangan buang-buang napasmu padanya. Bunuh dia, kata si Wei Ran dengan marah. Wajah tuanya tampak sangat ganas. Seorang junior berani bersikap sombong. Siapa yang memberimu keberanian? Puliang Fei berkata dengan dingin, menatap Jian Chou. Istana pedang penguasa agung. Menindas yang lemah, dan masih punya muka untuk berkolusi dengan istana abadi angin ilahi. Tidakkah kau takut diolok-olok? Jian Chou melotot ke arah Puliang Fei sambil mengumpat, tanpa memberinya muka sedikitpun. Wajah Puliang Fei, Gan Sintong, dan para petinggi lainnya langsung menjadi gelap. Bocah, jangan kira kau bisa begitu sombong hanya karena kau mengalahkan Yang Yue San. Seorang murid istana pedang penguasa agung berteriak dengan marah. Berani sekali kau. Beraninya kau menghina istana pedang penguasa agung kami. Anda pasti lelah hidup. Sepertinya kita harus menguburkan semua orang di istana kerajaan mistik bersama kita hari ini. Teriak seorang dewa abadi kuno bintang enam dengan marah. Mereka yang tidak menghormatiku harus mati. Puliang Fei berkata dengan dingin. Energi mengerikan yang terkumpul di tangannya tiba-tiba meningkat pesat. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Setelah mengatakan itu, Puliang Fei melambaikan tangannya, dan kekuatan yang awalnya akan membunuh Wu Feng melesat ke arah Jian Chou dengan ledakan sonic yang dahsyat. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar hebat. Serangan itu begitu mengerikan hingga membuat orang merasa tak berdaya. Jian Chou, hati-hati. Wajah Wu Feng berubah drastis, dan jantungnya berdebar kencang. Wu Feng tidak peduli dengan tubuhnya yang terluka dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan lambat Wu Feng yang terluka parah tidak dapat menghentikannya. Puliang Fei, apakah kamu masih punya rasa malu? Beraninya kau menyerang seorang junior? Apa kau tidak takut para kultifator dari alam jiwa abadi akan menertawakanmu? Lei Gao Han meraung kesal. Meskipun kau seorang junior, kau harus mati karena menghina Istana Pedang Penguasa Agung. Apakah kau pikir kau bisa meremehkan Istana Pedang Penguasa Agung hanya karena kau memiliki kemampuan? Puliang Fei berkata dengan dingin. Namun, saat serangan itu hendak mencapai Jian Chou, sosok Jian Chou menghilang secara misterius. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Energi mengerikan Puliang Fei menghantam gunung abadi yang tidak jauh dari sana. Energi mengerikan itu menghancurkan lebih dari separuh gunung, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Wu Feng dan yang lainnya, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa lega. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wuchen telah bergerak? Wu Feng terkejut. Jian Chou menghilang. Kecepatan serangannya sungguh mengerikan, dan dia pun terkunci, tetapi dia berhasil menghindarinya. Tidak, seseorang telah bergerak. Itu adalah teknik gerakan yang sangat mengesankan yang menyelamatkan Jian Chou dalam sekejap. Itu benar. Aku merasakan fluktuasi lemah di udara. Itu pasti anak yang datang bersama Jian Chou. Setiap kultifator di atas level dewa abadi kuno dapat merasakan bahwa Jian Chou telah diselamatkan oleh seseorang. Sungguh teknik gerakan yang ajaib. Begitu Jian Chou diselamatkan, auranya juga menghilang. Gan Sintong berkata dengan heran. Siapa anak ini? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tetapi tanpa diduga, aku tidak dapat melihat kedalaman kultifasinya. Fang Hongsheng mengamati Feng Wuchen dengan tata pandingin. Orang tua itu juga tidak bisa melihatnya. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Si Weiran berkata dengan serius sambil mengamati Feng Wuchen. Nak, siapakah kamu? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Apakah kau sudah bosan hidup? Tatapan dingin Puliang Fei menyapu ke arah tempat Feng Wuchen dan Jian Chou muncul. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jian Chou segera mengucapkan terima kasih. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Bagaimanapun juga, ini adalah faksi milikmu. Feng Wuchen bertanya, mengabaikan Puliang Fei dan Fang Hongsheng. Jika memungkinkan, balaskan dendam atas kematian para pengikutnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tapi, kamu tidak perlu mengambil risiko. Kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang bahkan jika aku mati. Kata Jian Chou dengan wajah penuh rasa bersalah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Murid-murid yang sudah mati juga bisa dihidupkan kembali. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Menghidupkan kembali. Jian Chou tertegun saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kau akan tahu nanti. Pada saat yang sama, aku akan memberimu sedikit rasa percaya diri. Apakah Feng Wuchen bercanda? Meskipun ada rumor tentang menghidupkan kembali orang mati di dunia abadi kuno, itu hanyalah rumor. Bahkan jika itu benar-benar ada, itu adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli super. Maksudmu membiarkan mereka semua mati? Feng Wuchen bertanya. Perkataan Feng Wuchen sekali lagi membuat Jian Chou ketakutan. Ada begitu banyak ahli di kedua faksi. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata gila seperti itu. Meskipun racun Feng Wuchen kuat, tetapi tidak akan mampu mengatasi begitu banyak orang, bukan? Melihat Feng Wuchen mengabaikan keberadaannya, Puliang Fei meledak dalam kemarahan dan niat membunuh yang dingin melonjak keluar. Bocah bau, apakah kamu tuli? 2937 Tuan Pavilion, kau, kau tidak bercandakan. Jian Chou menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Meskipun dia ingin mempercayainya, sulit baginya untuk melakukannya. Meskipun Jian Chou tidak tahu siapa Feng Wuchen atau dari mana asalnya, dia tahu kultivasi Feng Wuchen. Bahkan jika dia memiliki racun yang mengerikan, mustahil baginya untuk menghadapi begitu banyak orang. Jika Feng Wuchen mendapat dukungan para ahli dan kekuatan besar, mengapa dia perlu membangun jiwa naga? Lihat saja, Feng Wuchen tersenyum tipis. Bunuh mereka semua demi permaisuri ini. Semua orang harus mati. Puliang Fei benar-benar marah. Sebagai kepala istana pedang berdaulat Tai, ini adalah pertama kalinya dia diabaikan oleh seorang junior. Puliang Fei sangat kuat. Bahkan kuil sinra di dunia jiwa abadi harus memberinya sedikit muka. Di sisi lain, Feng Wuchen mengabaikannya. Bagaimana Puliang Fei bisa menanggung penghinaan seperti itu? Jian Chou, cepat pergi. Wu Feng berteriak tergesa-gesa. Huff, jangan pernah berpikir untuk pergi. Puliang Fei berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan segera memasang penghalang besar, menyegel ruang di sekitarnya. Sudah berakhir, tidak ada satupun dari kita yang bisa menembus penghalangnya. Wajah Lei Gao Han berubah. Bocah, tidak peduli seberapa cepat kau berlari, lupakan saja cara melarikan diri dari penghalang itu. Hari ini, kalian semua akan mati. Istana Kaisar Mistik akan hancur. Fang Hongsheng mencibir. Serang, Puliang Fei berteriak dengan marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Murid-murid kedua kekuatan itu mengaktifkan kekuatan mereka dan hendak menyerang lagi. Jangan khawatir, kita tidak bisa melarikan diri, kan? Feng Wuchen berkata dengan lemah. Dia menatap Puliang Fei yang sedang marah dengan tatapan tenang, tanpa rasa khawatir atau gugup. Apa yang bocah ini coba lakukan? Si Weiran mengerutkan kening. Kepala istana, aku merasa bocah ini sangat berbahaya. Seorang murid Raja Abadi Kuno berkata dengan serius. Fang Hongsheng menatap Puliang Fei dan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Dia hanya anak nakal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan adanya kepala istana Kekaisaran di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Wu Feng terbang dengan kuat dan bertanya dengan cemas, Adik Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Jian Chou, kau membawa kembali adik kecil Feng Wuchen. Apakah kau tidak menyakitinya? Wu Feng menatap Jian Chou dan menyalahkannya. Jelas, ia tidak ingin melibatkan Feng Wuchen. Kepala istana penguasa mistik, akulah yang ingin datang ke sini. Serahkan sisanya padaku. Kalian kembali dan pulihkan diri dulu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa, serahkan saja padamu, Adik Feng. Ini bukan permainan anak-anak. Wu Feng tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ketua Balai, percayalah pada Feng Wuchen. Saat ini, kita hanya bisa percaya padanya, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Ini, melihat ekspresi Jian Chou, Wu Feng tidak tahu harus berkata apa. Pemimpin istana kerajaan Suan, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Feng Wuchen tersenyum dan menatap Wu Feng dengan pandangan meyakinkan. Bocah bau, apakah kau sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu? Tanya Puliang Fei dengan dingin. Sambil melirik ke arah kerumunan, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, Yang Yue San adalah orang yang ikut campur dalam urusan orang lain. Kekalahannya berarti dia tidak sekuat lawannya. Istana Abadi Angin Ilahi sebenarnya menginginkan Jian Chou karena masalah ini. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menggunakan masalah ini untuk menangani restoran Feng. Aku sangat mengagumi mereka. Istana Pedang Kekaisaran ikut campur tanpa manfaat apapun. Aku tidak percaya kalian begitu baik hati untuk membantu. Itu pasti terkait dengan restoran Feng. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Kaisar Abadi Kuno akan mengarahkan pandangan mereka pada restoran Feng kecil. Tentu saja, ada juga senjata Abadi Kuno kelas 5 milik Jian Chou. Dua kekuatan besar melawan Mystic Sovereign Palace. Sungguh menakjubkan. Kalian melakukan hal yang tidak tahu malu dan tidak membiarkan orang lain membicarakannya. Jangan bilang itu tidak ada hanya karena kalian tidak membicarakannya. Terus, di dunia di mana kekuatan dihormati, itu tergantung pada tinju siapa yang lebih keras. Setelah membunuh kalian semua, semua orang harus tutup mulut, kata Feng Hong Sheng Dingin. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tindakanmu benar-benar membuatku marah dan tidak nyaman. Lupakan saja, aku akan memberi kalian kesempatan. Jika ada yang berlutut dan bersujud sekarang dan menerima pengampunan dari Istana Penguasa Mistik, mereka bisa hidup. Dengan persyaratan yang begitu tinggi, Feng Wuchen tidak memberi mereka kesempatan. Mengapa dua kekuatan besar berlutut dan bersujud mengakui kesalahan mereka? Saat Feng Wuchen mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Terutama Wu Feng dan Jian Chou, mereka benar-benar ketakutan. Apa yang dikatakan oleh Tuan Pavilion? Jian Chou tercengang. Apa yang dikatakan Saudara Feng Wuchen? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia baru saja menyinggung Ye Hong Yun terakhir kali. Murid-murid Istana Penguasa Mistik merasa ketakutan. Apa yang dikatakan bocah nakal ini? Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka dan mendapatkan persetujuan dari Mistik Soverein Palace. Wajah Tuasi Weiran menegang. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar? Kau ingin kami bersujud mengakui kesalahan kami? Fang Hongsheng tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Bocah nakal, kau tahu apa yang kau katakan? Haha. Saya tertawa terbahak-bahak. Bocah ini benar-benar ingin kita bersujud mengakui kesalahan kita. Haha. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Dia pasti sudah lelah hidup. Apakah saya salah dengar? Apakah kepala anak nakal ini ditendang oleh seekor keledai? Murid-murid dari dua kekuatan besar itu menertawakan dan mengejek Feng Wu Chen. Mereka sama sekali tidak menanggapi perkataannya dengan serius. Anak nakal, kau tidak hanya menghina istana pedang penguasa agung, kau bahkan berani mengolok-olok kami. Bahkan jika kaisar surgawi datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wu Liangfei berkata dengan marah. Dia belum pernah merasakan dorongan kuat untuk membunuh sebelumnya. Feng Wu Chen mencibir. Dia segera mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan berteriak, reinkarnasi penentang surga. Ini adalah kekuatan jiwa. Tidak, itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa orang tua ini telah menyerah. Hati Gan Sintong bergetar saat dia menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Kekuatan jiwa pak tua telah menyerah dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Si Wei Ran terkejut saat wajah tuanya berubah pucat. Saat Feng Wu Chen berteriak, jiwa puluhan murid mistik Emperor Hall yang terbunuh benar-benar memadat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Kebangkitan. Jiwa adik muda dan yang lainnya. Mereka benar-benar bisa dibangkitkan. Seru Jian Chou dengan mata terbelalak. Ini, Wu Feng dan Duan Cheng, antarkejut lagi dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini adalah reinkarnasi penentang surga. Seru Gan Sintong. Tubuhnya gemetar karena wajah tuanya dipenuhi rasa takut. Bagaimana ini mungkin? Jiwa mereka sudah terkondensasi. Fang Hong Sheng ketakutan setengah mati. Reinkarnasi yang menentang surga. Kemampuan macam apa ini? Orang mati semuanya dibangkitkan. Bagaimana bocah ini bisa memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu? Wu Liang Fei sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Reinkarnasi penentang surga hanyalah sebuah legenda. Tidak ada alkemis yang dapat memahaminya. Selain itu, bocah ini hanyalah seorang alkemis umum abadi kuno, kata tetua agung Gan Sintong dengan ketakutan yang luar biasa. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan puluhan jiwa melayang turun. Terima kasih, Saudara Feng Wuchen, karena telah menyelamatkan hidup kami. Para murid yang telah bangkit sangat gembira saat mereka mengucapkan terima kasih kepadanya. Seluruh Istana Kaisar Mistik menjadi gempar. Siapakah Tuan Pavilion? Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Hati Jian Chou bergejolak. 1938 Kengerian Feng Wuchen sekali lagi menyegarkan pemahaman Jian Chou tentangnya. Pertama, teknik abadi kuno yang mengerikan dan cincin ruang lima kali. Kemudian, delapan atribut misterius. Semua ini mengejutkan Jian Chou. Dulu, racunnya mengerikan. Sekarang, seni kebangkitan yang sangat mengerikan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang berani percaya bahwa seorang kultifator umum abadi kuno bisa begitu mengerikan? Di hadapan Feng Wuchen, Jian Chou hanya merasa bahwa dirinya adalah seekor katak di dasar sumur. Dia belum pernah melihat dunia. Jian Chou, kenapa kamu bersama Feng Wuchen? Siapa sebenarnya dia? Mengapa aku merasa bahwa Feng Wuchen begitu menakutkan? Wu Feng bertanya dengan kaget. Aku, aku tidak tahu. Jian Chou menggelengkan kepalanya secara mekanis. Dia tampak tenang dan biasa saja, tetapi dia memiliki aura mendominasi yang luar biasa. Kata-katanya tampak biasa saja, tetapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah gaya seorang ahli sejati. Komentar Duan Cheng An Duan Cheng An terkejut ketika Feng Wuchen mengeluarkan miliaran batu sumber spiritual. Sekarang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Tetua Agung, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Kemampuan ilahi macam apa ini? Wu Feng bertanya dengan heran dan penasaran. Kemampuan ilahi yang paling mengerikan dari seorang alkemis hanya ada dalam legenda di dunia abadi kuno. Tidak ada alkemis yang dapat memahaminya. Bahkan seorang alkemis abadi kuno yang terhormat tidak dapat memahaminya, jelas Duan Cheng An. Perkataan Duan Cheng An bagaikan sambaran petir yang meledak di telinga Wu Feng dan Jian Chou. Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu. Apakah ini masih kultifasi seorang jenderal abadi kuno? Apakah ini wilayah seorang alkemis umum abadi kuno? Tuan Istana, anak ini tidak bisa diprovokasi. Dia tidak bisa diprovokasi. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Ayo pergi, ayo pergi. Gan Sintong yang ketakutan berkata dengan panik. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya sebelumnya bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Kepanikan Gan Sintong yang luar biasa langsung membuat semua orang merasakan kegelisahan yang kuat. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Itu bahkan lebih mengerikan daripada neraka. Penatua Agung, apa ini reinkarnasi penentang surga? Uliang Fei bertanya dengan Neri. Pasti sangat mengerikan bisa membuat seorang alkemis kaisar abadi kuno begitu ketakutan. Ayo pergi, ayo pergi. Gan Sintong sudah kehilangan akal sehatnya. Selain ingin melarikan diri, dia tidak memikirkan hal lain. Tetua Agung, Anda tidak perlu begitu takut, kan? Hanya bocah nakal. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian, mungkinkah dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita? Tetua kedua berkata dengan agak tidak puas. Hidup dan mati, pengendalian kehidupan abadi. Sama sekali tidak ada kesalahan. Reinkarnasi yang menantang surga yang legendaris itu benar-benar nyata. Benar, Gan Sintong menjadi semakin takut. Tubuhnya hampir runtuh. Dia telah berubah sepenuhnya menjadi orang yang berbeda. Seolah-olah dia telah menjadi gila. Ini, Fang Hongsheng dan yang lainnya tercengang, dan ketakutan di hati mereka semakin kuat. Apa sebenarnya reinkarnasi penentang surga itu? Mengapa tetua Agung Istana Pedang Penguasa Agung begitu takut? Rasanya seperti melihat hantu. Saya pun tidak tahu. Penatu Gan adalah seorang alkemis kaisar abadi kuno. Bukankah latar belakang anak ini menakutkan? Apakah menentang samsara merupakan simbol kekuatan transcendental tertentu? Murid-murid dari kedua faksi juga panik. Mereka semua terinfeksi oleh ketakutan Gan Sintong. Tidak masuk akal. Bunuh bocah nakal itu untukku. Melihat Gan Sintong menjadi gila dan menyebabkan semua orang panik, amarah Pul Yang Fei pun memuncak saat ia meraum dengan geram. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat betapa mengerikannya Feng Wuchen yang mampu menakut-nakuti Gan Sintong hingga menjadi gila. Pelindung Tianhen, Feng Wuchen menyampaikan pesan kepada pelindung Tianhen. Feng Wuchen, pelindung Tianhen, yang sedang berkultivasi, begitu ketakutan hingga ia membuka matanya. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya langsung pucat. Tuan Feng, bawahanmu ada di sini. Anda dapat memberi tahu saya jika Anda memerlukan sesuatu. Bawahanmu akan melakukan yang terbaik. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan dengan hormat. Saya mengalami masalah di Istana Kekaisaran Mistik Dunia Jiwa Abadi. Anda pasti tahu tentang Istana Pedang Penguasa Agung, bukan? Mereka tidak lemah, dan aku tidak bisa menghadapi mereka. Pelindung Tianhen, tolong kirim beberapa orang untuk membantu. Feng Wuchen menyampaikan pesan sambil tersenyum. Iya-iya-iya, bawahanmu akan segera mengirim Komandan Dunia Jiwa Abadi ke sana. Tuan Feng, jangan khawatir, dia akan segera datang. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan dengan hormat. Istana Pedang Penguasa Agung. Wajah Pelindung Tianhen tampak sangat muram. Ia lalu memerintahkan dengan marah, Komandan Xing An. Bawahanmu ada di sini. Komandan Xing An ketakutan setengah mati. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara marah Pelindung Tianhen. Dia bahkan berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan yang membuat Pelindung Tianhen marah. Tuan Feng ada di Aula Kaisar Mistik Dunia Jiwa Abadi yang menjadi tanggung jawabmu. Beraninya Istana Pedang Berdaulat Agung berurusan dengan Tuan Feng. Dengarkan, jika sesuatu terjadi pada Tuan Feng, kau akan membawa kepalamu kepada aku. Pelindung Tianhen berteriak dengan marah. Apa? Istana Pedang Berdaulat Agung ingin berurusan dengan Tuan Feng. Pelindung Xing An ketakutan setengah mati. Dia segera menyampaikan pesan. Bawahanmu akan segera datang. Panglima Xing An tidak berani menunda dan segera membawa orang ke Mystic Emperor Hall. Kembali ke Mystic Emperor Hall. Apa yang membuat kalian semua linglung? Apa yang kau tunggu? Uliang Fei meraung marah, dan aura mengerikan terpancar keluar. Uliang Fei sudah menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Namun, karena mereka sudah memprovokasi dia, jika mereka tidak membunuhnya, apakah mereka akan menunggu Feng Wuchen membalas dendam? Karena menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen, Puliang Fei tidak berani bergerak sendiri. Dia tidak bisa melihat kultifasi Feng Wuchen, jadi dia hanya bisa memerintahkan orang untuk mengujinya. Tuan Istana, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, larilah untuk menyelamatkan dirimu. Teriak Gan Sintong ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kepala Istana, apa yang harus kami lakukan? Seorang tetua bertanya dengan panik. Lakukan, kita harus membunuh bocah ini. Fang Hongsheng berkata dengan muram. Semakin mengancam seseorang, semakin dia harus menyingkirkannya. Setelah mengatakan itu, Fang Hongsheng mengerahkan kekuatannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jian Chou, Feng Wuchen hanyalah seorang mistikus abadi. Bagaimana dia akan menghadapi mereka? Wu Feng bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu, jawab Jian Chou dengan panik. Duan Chengan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen tidak kenal takut. Tidak ada kepanikan di matanya. Dia pasti punya cara. Desir, desir, desir. Namun, pada saat itu, lebih dari sepuluh sosok tiba-tiba muncul di langit di atas istana kekaisaran mistik. Aura yang mengerikan menyebar. Terutama pemuda yang memimpin. Auranya telah mencapai alam kaisar abadi kuno bintang lima. Ini benar-benar ahli yang menakutkan. Panglima Singan, Uliang Fei sangat gembira saat melihat lebih dari sepuluh orang, terutama pemimpinnya. Komandan Singan ada di sini. Fang Hongsheng dan yang lainnya juga sangat gembira. Ketakutan di hati mereka langsung lenyap. Salam, Komandan Singan. Para petinggi dari ketiga pasukan berlutut dengan hormat. Orang yang datang adalah Panglima Singan, pakar tertinggi yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi. Ini sudah berakhir. Komandan Singan memiliki hubungan dekat dengan istana pedang penguasa agung. Saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini, kata Lei Gaohan dengan ketakutan. Ahli terkuat di dunia jiwa abadi. Mata Jianchou dipenuhi dengan keputus asaan. Komandan Singan, Uliang Fei terbang dengan gembira. Memukul. Aduh. Namun, Komandan Singan menamparkan Uliang Fei, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang kembali. 1939. Tamparan Komandan Singan langsung membuat Uliang Fei tertegun. Ekspresi orang-orang dari Istana Pedang Kekaisaran Agung dan Istana Abadi Angin Ilahi berubah drastis saat mereka menatap Komandan Singan dengan bingung. Semua orang di Mystic Emperor Hall tercengang dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Komandan Singan tiba-tiba menamparkan Uliang Fei? Apakah dia memukul orang yang salah? Itu tidak mungkin. Komandan Singan tidak buta. Siapa di dunia jiwa abadi yang tidak tahu tentang hubungan antara Istana Pedang Kekaisaran Agung dan Panglima Singan? Tapi apa arti tamparan ini? Apa? Apa yang terjadi? Mengapa Komandan Singan memukul penguasa Istana Kekaisaran? Fang Hongsheng bertanya dengan kaget. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Apakah penguasa Istana Kekaisaran melakukan kesalahan? Si Weiran menebak dengan kaget. Kepala Balai, apa yang terjadi? Mengapa Komandan Singan memukul Puliang Fei? Jian Chou bertanya dengan bingung sambil menatap Komandan Singan dengan kaget. Aku juga tidak tahu. Wu Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Duan Chengan menatap Komandan Singan dengan bingung. Hanya Feng Wuchen yang tahu bahwa Komandan Singan datang menjemputnya. Jauh di atas langit, Puliang Fei menatap Komandan Singan dengan linglung untuk waktu yang lama. Banyak pertanyaan terlintas di benaknya, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa Komandan Singan menamparnya. Puliang Fei tidak merasa dirinya melakukan kesalahan apapun, apalagi melakukan sesuatu yang mengecewakan Komandan Singan. Bukankah tamparan ini terlalu berlebihan? Komandan Singan, Anda. Apa yang Anda lakukan? Mengapa kau memukulku? Puliang Fei bertanya dengan bingung sambil menatap Komandan Singan dengan kaget. Wajahnya merah dan bengkak. Betapa memalukannya bagi Komandan Singan untuk menamparnya di depan begitu banyak orang. Hati Puliang Fei terbakar amarah. Panglima Singan menatapnya dengan dingin, membuat Puliang Fei ketakutan hingga jantungnya bergetar. Sungguh tatapan yang mengerikan, Puliang Fei merasa seperti telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Detik berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang sangat takut terjadi. Komandan Singan berjalan ke arah Feng Wuchen di kehampaan dan membungkuk dengan hormat. Bawahan Singan memberi hormat kepada Tuan Feng. Salam, Tuan Feng. Para kaisar abadi kuno membungkuk hormat pada saat yang sama. Ledakan. Melihat pemandangan ini, semua orang dari pasukan Puliang Fei dan Fang Hongsheng, serta mereka yang dari Aula Kaisar Mistik, merasa seolah-olah mereka telah disambar petir. Tuan Feng. Mata Puliang Fei hampir keluar dari rongganya. Ketakutan yang kuat meledak di hatinya, dan matanya langsung dipenuhi dengan keputus asaan. Dia meninggal. Kita pasti mati, kata Gan Sintong dengan Linglung. Sudah berakhir, Komandan Singandan yang lainnya benar-benar memanggilnya Tuan Feng. Fang Hongsheng ketakutan setengah mati. Dia benar-benar telah memprovokasi dewa yang menakutkan. Tuan Feng. Tuan Feng itu. Si Wei Ran sangat ketakutan. Semua orang dari kedua kekuatan itu jatuh dalam ketakutan dan putus asa. Panglima Sing An tidak datang untuk membantu mereka, tetapi karena mereka sedang berhadapan dengan Tuan Feng. Tuan Feng. Apakah Komandan Sing An adalah bawahan Feng Wu Chen? Wu Feng bertanya dengan heran, kepalanya berdengung. Tuan Menara, kamu, siapakah kamu sebenarnya? Identitasmu pasti sangat mengerikan, bukan? Bahkan Panglima yang bertugas di dunia jiwa abadi harus tunduk padamu. Jian Chou terkejut sekaligus penasaran. Ia merasa jika ia mengikuti Feng Wu Chen, keterkejutan itu akan mengikutinya seumur hidup. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Panglima Sing An adalah orang terkuat yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi, dan dia bahkan memanggil Feng Wu Chen dengan sebutan Tuan Feng. Duan Cheng, An juga berseru. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Tidak seorang pun yang menyangka Feng Wu Chen memiliki identitas yang begitu mengerikan. Tidak seorang pun yang menyangka seorang jenderal abadi kuno bisa begitu mengerikan. Kau siapa? Tanya Feng Wu Chen. Melapor kepada Tuan Feng, saya adalah komandan yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi. Saya menerima perintah bahwa Istana Pedang Penguasa Tertinggi ingin berurusan dengan Tuan Feng, jadi saya segera membawa orang-orang saya. Komandan Sing An melaporkan dengan hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat meskipun dia tidak mengenal Feng Wu Chen. Jadi, Anda adalah komandan yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi. Feng Wu Chen mengangguk. Dia sudah menduga bahwa mereka adalah praktisi kuat yang dikirim oleh pelindung Tianhen. Komandan Sing An melanjutkan dengan hormat, Tuan Feng, saya menerima perintah untuk mendengarkan perintah Tuan Feng. Jika Tuan Feng memiliki instruksi, saya akan melakukan yang terbaik. Begitu komandan Sing An berkata demikian, semua orang yang hadir kembali tercengang. Orang lain benar-benar telah mengirim komandan Sing An ke sana. Ini juga berarti bahwa Feng Wu Chen telah memerintahkan keberadaan yang bahkan lebih mengerikan daripada komandan Sing An. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Bagus sekali. Feng Wu Chen menganggukkan kepalanya tanda puas. Melihat orang-orang dari Istana Pedang Berdaulat Tertinggi dan Istana Abadi Angin Ilahi, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Aku baru saja memberi kalian kesempatan, tetapi sayang sekali tidak ada dari kalian yang mau bersujud dan memohon belas kasihan. Tidak akan ada kesempatan kedua. Tuan Feng, saya tahu kesalahan saya. Aku tahu kesalahanku. Tuan Feng, tolong ampuni nyawaku. Feng Hongsheng adalah orang pertama yang bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Feng, tolong ampuni nyawa kami. Kami tahu kesalahan kami. Para tetua dan murid Istana Abadi Angin Ilahi bersujud ketakutan. Tuan Feng, aku tahu kesalahanku. Gan Sintong langsung berlutut. Tuan Feng, tolong ampuni nyawa kami. Para tetua dan murid Istana Pedang Tertinggi juga bersujud karena takut dan putus asa. Komandan Xing An, dia. Siapa sebenarnya dia? Mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun, bisakah kau memberitahuku? Wu Liangfei bertanya dengan transmisi suara ketakutan. Seseorang yang bahkan Lord Ancient Immortal Venerable tidak mampu menyinggung perasaannya, jawab Komandan Xing An. Ledakan. Pikiran Komandan Xing An meledak sekali lagi. Baru sekarang dia benar-benar menyadari mengapa Gan Sintong begitu ketakutan dan putus asa dan mengapa dia ingin mereka segera melarikan diri. Seberapa mengerikankah seseorang yang bahkan yang mulia abadi kuno tidak mampu menyinggungnya? Feng, Tuan Feng, Pu Liangfei berlutut putus asa. Pu Liangfei sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tidak menyetujui permintaan Fang Hongsheng, apakah akan ada situasi tragis seperti ini hari ini? Komandan Xing An, Bunuh Pu Liangfei. Orang yang sangat hina seperti itu tidak berhak hidup di dunia ini. Perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng. Komandan Xing An berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu. Ketika Panglima Xing An datang, nasib Pu Liangfei telah ditentukan. Komandan Xing An, jangan bunuh aku. Karena persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong bantu aku memohon belas kasihan kepada Tuan Feng, kata Pu Liangfei dengan ketakutan. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Komandan Xing An melesat dan langsung muncul di hadapan Pu Liangfei. Ia berkata dengan dingin, saya tidak punya hak untuk memohon belas kasihan kepada Tuan Feng. Fang Hongsheng, kau telah membuatku begitu banyak masalah. Pu Liangfei meraung marah. Ledakan. Deng, dengung. Kekuatan yang mengerikan mengembun, dan Komandan Xing An menyerang dengan kejam. Dia menghantamkan telapak tangannya ke atas kepala Pu Liangfei, dan kekuatan yang mengerikan itu meledakan Pu Liangfei menjadi bola darah. Ruang bergetar hebat. Telapak tangan Panglima Xing An bagaikan gunung, dengan kejam menghancurkan hati semua orang yang hadir, membuat mereka kesulitan bernapas. Semua orang tercengang dan hati mereka sepenuhnya diselimuti oleh ketakutan yang hebat. Bagus sekali, selanjutnya, Fang Hongsheng. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2940. Ledakan. Perkataan Feng Wuchen membuat kepala Fang Hongsheng meledak. Dia benar-benar putus asa. Tuan Feng, tolong ampuni nyawaku. Fang Hongsheng berteriak ketakutan. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia merasa tidak bisa bernapas. Seolah-olah dewa kematian telah mencengkeram tenggorokannya. Aura kematian tidak pernah sekuat dan sejelas ini. Bukankah kamu sombong tadi? Bukankah kau ingin membunuhku? Mengapa sekarang kau bersujud dan memohon belas kasihan? Jangan lupa bahwa Anda adalah pelakunya. Anda masih ingin diselamatkan. Aku rasa tidak seorang pun di Mystic Emperor Hall akan memaafkanmu. Feng Wuchen mencibir. Dia tidak pernah berpikir untuk mengampuni Fang Hongsheng. Desir. Tubuh Komandan Xing An berkelebat saat dia menatap dingin ke arah Fang Hongsheng. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya. Komandan Xing An, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Fang Hongsheng berteriak ketakutan. Pada saat ini, usus Fang Hongsheng berubah menjadi hijau karena penyesalan. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Ledakan. Deng. Dengung. Komandan Xing An menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu mengubah Fang Hongsheng menjadi awan kabut darah. Akhir hidupnya sama seperti Pu Liangfei. Jika bukan karena wajah istana abadi angin ilahi, senjata abadi kuno kelas 5, dan restoran angin, Fang Hongsheng tidak akan berakhir seperti ini. Pada akhirnya, itu semua karena keserakahan. Kepala istana, melihat Fang Hongsheng berubah menjadi awan kabut darah, para tetua dan murid istana abadi angin ilahi tidak berani kentut. Mereka sangat takut dan putus asa. Mereka bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Bunuh juga para tetua istana abadi angin ilahi, perintah Feng Wuchen. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, wajah Si Weiran dan dua tetua lainnya berubah drastis. Mereka ketakutan setengah mati. Iya, Tuan Feng. Komandan Xing An berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu. Tuan Feng, tolong ampuni nyawa kami. Kami hanya mengikuti perintah kepala istana. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Feng, tolong ampuni nyawa kami. Seorang tetua memohon dengan ketakutan sambil bersujud dengan panik. Tuan Feng, tolong ampuni nyawa kami. Ketiga tetua itu memohon dengan putus asa. Baru ketika mereka benar-benar menghadapi kematian, mereka menyadari betapa mengerikannya hal itu. Feng Wuchen dengan dingin mengabaikan permohonan ketiga tetua itu. Suis, suis. Ledakan, dentuman, dentuman. Dalam sekejap, Panglima Xing An melesat satu demi satu, dan ketiga tetua agung berubah menjadi awan kabut darah. Tatapan dinginnya kemudian menyapu ke arah tetua istana pedang penguasa agung. Gan Sintong begitu ketakutan sehingga dia segera berkata dengan hormat, Tuan Feng, bawahanmu bersedia untuk tunduk. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Feng, kami pun bersedia untuk menyerahkan. Tolong, Tuan Feng, beri kami jalan keluar. Kedua tetua lainnya dan beberapa petinggi memohon. Istana pedang penguasa agung, bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin, mengabaikan permohonan Gan Sintong yang memohon belas kasihan. Apa, para anggota istana pedang penguasa agung benar-benar putus asa. Ratusan orang bersujud dan memohon dengan panik. Pemandangan itu sangat nyaman. Lakukan, perintah Komandan Xing An. Ya, sekitar selusin kaisar abadi kuno menerima perintah itu dengan hormat dan segera memulai pembantaian tanpa ampun. Dari lima belas kaisar abadi kuno yang dibawa Komandan Xing An, yang terlemah adalah kaisar abadi kuno bintang enam, sedangkan yang terkuat adalah kaisar abadi kuno bintang sembilan. Dengan lima belas kaisar abadi kuno yang menyerang, para tetua dan murid istana pedang berdaulat agung sama sekali tidak berdaya. Wuss, wuss, ledakan, ledakan. Di langit, lebih dari selusin sosok melintas dengan cepat. Dalam waktu kurang dari satu menit, ratusan orang, termasuk para tetua, terbunuh tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, ratusan murid istana abadi angin ilahi ketakutan dan menjadi lumpuh. Wajah mereka pucat karena ketakutan, dan mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Komandan Xing An bertanya dengan hormat, para murid istana pedang penguasa agung semuanya telah terbunuh. Tuan Feng, bagaimana kita harus menghadapi para murid istana abadi angin dewa? Tuan Feng, mohon ampuni nyawa kami, para pengikut istana abadi angin ilahi memohon dengan getir. Murid macam apa yang bisa dihasilkan Fang Hongsheng dan yang lainnya? Tidak ada gunanya menyimpan mereka. Bunuh saja mereka, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen bersikap perlahan. Saat membunuh musuh-musuhnya, dia membiarkan mereka menikmati ketakutan dan keputus asaan. Sikap dingin dan tidak berperasaan Feng Wuchen telah membuat semua orang diaolah kekaisaran mistik ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Feng Wuchen sangat asing. Dia benar-benar seperti iblis yang membunuh tanpa berkedip. Bunuh tanpa ampun. Perintah Komandan Xing An. Kelima belas kaisar abadi kuno menyerang lagi, tanpa menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap, terdengar teriakan tak berujung saat mayat-mayat berjatuhan dari langit. Darah kembali turun dari langit, dan bau darah yang pekat memenuhi udara di atas Mystic Imperial Hall. Lebih dari seribu orang dari kedua faksi semuanya tewas di Mystic Imperial Hall. Panglima Xing An berkata dengan hormat, Tuan Feng, mereka semua telah disingkirkan. Bagus sekali. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya dengan puas dan tersenyum. Pelindung Tianhen tidak buruk. Kau tidak mengecewakanku. Master Aula Kekaisaran Mystic, segera kirim orang ke Istana Pedang Penguasa Agung dan Istana Abadi Angin Ilahi. Selain yang Yue San, terima semua murid yang tersisa. Bunuh semua yang tidak yakin dan perkuat Aula Kekaisaran Mystic. Semua cincin penyimpanan orang mati akan menjadi milik Aula Kekaisaran Mystic. Feng Wuchen menatap Wu Feng dan tersenyum. Iya, Tuan Feng. Bawahan ini akan segera mengirim orang ke sana. Wu Feng tersentak bangun dan segera menjawab dengan hormat. Identitas Feng Wuchen terlalu mengerikan. Wu Feng tidak berani bersikap tidak sopan. Semua orang di Aula Kekaisaran Mystic akhirnya mengerti bahwa Feng Wuchen tidak menyinggung Ye Hongyun karena harga dirinya sebagai seorang pria. Yang lebih penting, dukungan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada dukungan Ye Hongyun. Hanya saja kultivasi pribadinya lebih lemah dari Ye Hongyun. Melihat Komandan Xing'an dengan tatapan tenang, Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Tidak ada yang lain, jadi kalian bisa kembali dulu. Aku tidak akan menyitau waktu kalian lagi. Tuan Feng, jika Anda memiliki kebutuhan di masa mendatang, silakan beritahu kami. Bawahan ini pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Tuan Feng. Komandan Xing'an berkata dengan hormat. Baiklah, Feng Wuchen menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Bawahan ini permisi dulu. Komandan Xing'an berkata dengan hormat dan pergi bersama selusin praktisi kuat. Feng Wuchen perlahan melayang turun dan menatap Wu Feng, Jian Chou, dan yang lainnya yang terkejut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya mengenalnya dan ingin meminta bantuannya. Aku tidak mengenal Komandan Xing'an. Aku tidak percaya padamu. Jian Chou menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau bukan karena saya tidak punya pilihan lain, saya tidak akan meminta bantuannya. Tidak baik berhutang budi pada seseorang, kata Feng Wuchen tanpa daya. Aku ingin tahu, siapa yang diminta bantuan oleh Tuan Feng. Duan Cheng, An bertanya. Dia juga mengubah cara dia menyapa Tuan Feng. Pelindung Tianhen, Feng Wuchen berkata dengan santai. Apa, pelindung? Pelindung Tianhen, Kaisar Abadi Kuno nomor satu di bawah yang mulia Abadi Kuno. Mata tua Duan Cheng, An tiba-tiba melotot, dan dia hampir pingsan di tempat. Pelindung Tianhen, Wu Feng begitu ketakutan hingga isi perutnya hancur. Pelindung Tianhen, yang bertanggung jawab atas seluruh alam Abadi Kuno. Tian Chou menelan ludahnya karena takut. Wajahnya pucat pasti saat dia berkata dengan heran, Tuan Feng benar-benar mengenalnya. Baiklah, Hallmaster Mystic Soverein, tiga tetua, jika tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Kultivasi saya terlalu lemah, jadi saya harus kembali dan berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu terbang menjauh. Terima kasih telah menonton!